Pro dan kontra pernyataan Jokowi tentang hukuman mati bagi para koruptor. Apalagi yang ada punglinya, hati-hati, hati-hati, ke depan, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berhendak seperti itu ya dalam perancangan undang-undang idana, tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Ini kan keadaan ini sekarang? Hmm? Kekajian ini, bisa di pemerintah? Ya bisa saja kalau memang itu bawa gendak dari masyarakat. Kita semua tahu peradaban korupsi di tanah air mulai berkembang pesat di era Presiden Soeharto. Di zaman Orde Baru, kala itu korupsi berlangsung sangat sistematis, terpusat dan tak ada yang berani menggugat. Di bawah sistem kediktoran Orde Baru, korupsi menjadi penyakit yang sangat begitu akut. Dan segala kasus itu pun mulai yang setelah ledakan protes rakyat dan gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Tapi warna setelah Soeharto turun, dari kursi kekuasaannya pun, rupanya penyakit korupsi ini masih menjadi epidemi di negeri ini. Praktek korupsi bahkan berlangsung lebih masif dengan permainan yang begitu beragam. Bahkan epidemi ini pun menyebar ke daerah-daerah sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu RT dan RW. Memang kelakuan bejat ini sudah menjadi hal biasa di tengah masyarakat kita. Tapi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus-kasus korupsi ini memang bisa ditekan dengan maksimal ruang gerak. Tindakan korupsi ini dengan Jokowi benar-benar dibatasi. Dalam berbagai penelitian, yaitu perbandingan korupsi antar negara yang dulu Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi di dunia, tak terkecuali di era kala Presiden SBY menjabat, kader Partai Demokrat beramai-ramai ambil bagian untuk meraih keuntungan dari uang rakyat. Ini tidak sedikit kader-kader dari Partai Demokrat yang ditangkapi. Bahkan di era Jokowi pun banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dibongkar dari era Presiden sebelumnya. Keberhasilan Jokowi ini memang pantas diapresiasi. Ya, lembaga pemantau indeks korupsi global yaitu Transfer Internasional merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia dan Indonesia menempati ranking ke-102 dari 180 negara di dunia. Yaitu negara yang sedikit tingkat korupsinya dan ini suatu pencapaian terbaik negeri ini. Tapi, meskipun begitu, ya masih tidak bisa dipungkiri ada saja berita penangkapan kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, Jokowi sudah setuju dan mengapresiasi keinginan masyarakat untuk agar para koruptor ini bisa dihukum mati. Dan Jokowi kala itu menilai kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air dinilai karena lemahnya hukuman di Indonesia. Selain itu, banyak pakar juga menilai akturan terkait korupsi memang kerap berubah-rubah dan banyak partai-partai politik yang menjalankan sistem mahar politik. Tapi sayang, banyak pihak yang menolak wacana ini. Di Dewan Legislatif pun terjadi pro dan kontra atas wacana ini. Tapi yang paling getal menolak wacana ini adalah Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, hukuman mati bukanlah solusi pemberantasan korupsi dengan dalih bahwa hak hidup adalah hak paling mendasar, yang paling tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dan ini dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, masih menurut Komnas HAM, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jerah. Salah satunya, bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mana pemberatannya adalah penerapan pidana mati. Dan menurut Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, pada hari Jumat 12 Maret 2021 yang lalu, tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jerah di dalam pemberantasan tindak korupsi. Taufan yang menilai vonis hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi, juga bertentangan dengan norma serta hak asasi manusia. Memang, Komnas HAM sejak awal memang sangat tidak sepakat dengan wacana hukuman mati tersebut karena bagi Komnas HAM, hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia. Bagaimana pendapat Anda tentang wacana Jokowi ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam Jokowi tambah periode salam NKRI dan salam dari kami. Kita semua tahu, peradaban korupsi di tanah air mulai berkembang pesat di era Presiden Soeharto. Di zaman Orde Baru, kala itu korupsi berlangsung sangat sistematis, terpusat dan tak ada yang berani menggugat. Di bawah sistem kediktoran Orde Baru, korupsi menjadi penyakit yang sangat begitu akut dan segala kasus itu pun mulai yang setelah ledakan protes rakyat dan gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Tapi warna setelah Soeharto turun, dari kursi kekuasaannya pun, rupanya penyakit korupsi ini masih menjadi epidemi di negeri ini. Praktek korupsi bahkan berlangsung lebih masif dengan permainan yang begitu beragam. Bahkan epidemi ini pun menyebar ke daerah-daerah sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu RT dan RW. Memang kelakuan bejat ini sudah menjadi hal biasa di tengah masyarakat kita. Tapi sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus-kasus korupsi ini memang bisa ditekan dengan maksimal ruang gerak. Tindakan korupsi ini dengan Jokowi benar-benar dibatasi. Dalam berbagai penelitian, yaitu perbandingan korupsi antar negara, yang dulu Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi di dunia, tak terkecuali di era kala presiden SBY menjabat. Kader Partai Demokrat beramai-ramai ambil bagian untuk meraih keuntungan dari uang rakyat. Ini tidak sedikit, kader-kader dari Partai Demokrat yang ditangkapi. Bahkan di era Jokowi pun banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dibongkar dari era presiden sebelumnya. Keberhasilan Jokowi ini memang pantas diapresiasi. Ya, lembaga pemantau indeks korupsi global, yaitu Transfer Internasional, merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia menempati ranking ke-102 dari 180 negara di dunia, yaitu negara yang sedikit tingkat korupsinya, dan ini suatu pencapaian terbaik negeri ini. Tapi, meskipun begitu, ya masih tidak bisa dipungkiri, ada saja berita penangkapan kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, Jokowi sudah setuju dan mengapresiasi keinginan masyarakat untuk agar para koruptor ini bisa dihukum mati, dan Jokowi kala itu menilai kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air, dinilai karena lemahnya hukuman di Indonesia. Selain itu, banyak pakar juga menilai akturan, terkait korupsi memang kerap berubah-rubah, dan banyak partai-partai politik yang menjalankan sistem mahar politik. Tapi sayang, banyak pihak yang menolak wacana ini. Di Dewan Legislatif pun terjadi pro dan kontra atas wacana ini. Tapi yang paling getal menolak wacana ini adalah Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, hukuman mati bukanlah solusi pemberantasan korupsi dengan dalih, bahwa hak hidup adalah hak paling mendasar, yang paling tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, dan ini dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, masih menurut Komnas HAM, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek cerah. Salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai mana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang mana pemberatannya adalah penerapan pidana mati. Dan menurut Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, pada hari Jumat 12 Maret 2021 yang lalu, tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek cerah di dalam pemberantasan tindak korupsi. Taufan yang menilai vonis hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi, karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terima kasih. Masukan terima kasih. Terima kasih.